Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Saya Yudhi Artanto dari Cipta Aliansi Edukasi, Lembaga Pelatihan Profesi Bidang Spesial Need dan Mental Health. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang sedang beraktifitas. Sore hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Siapa ya? Kita tunggu ya. Nah, muncul. Ya, beliau adalah Ibu Lili Ham, yang adalah seorang playtrapist, trainee supervisor in play and creative arts. Beliau juga adalah Direktur Yayasan Hope Worldwide Indonesia. Halo, Bu Lili. Halo, apa kabar? Baik-baik, Bu. Ini sore-sore enaknya ngopi sama ngeteh ya, Bu. Betul, ini ada di samping saya ada teh. Saya minum dulu deh. Saya air putih aja dulu, Bu. Biar tenggorokan nggak seret. Saya minum gen matcha, enak banget. Oh ya. Itu perlu untuk self-care ya, di sore hari ya, kita bisa relax. Bener. Nah, aku udah kenalkan Ibu ya, kepada teman-teman ya. Ibu seorang playtrapist, dan trainee supervisor di play and creative arts juga ya. Juga Direktur Yayasan Hope Worldwide Indonesia. Bener ya, Bu ya? Betul banget. Country Director sih persisnya. Oke. Kan tiap negara ada ya. Iya, iya, iya. Bisa tolong jelaskan sedikit, Bu, tentang Yayasan Hope Worldwide Indonesia. Supaya teman-teman boleh tahu juga. Ya, Yayasan Hope Indonesia, atau Hope Worldwide Indonesia ini adalah satu badan sosial ya, organisasi sosial. Kalau kita sebutnya NGO ya. Jadi nggak politik, nggak agama, nggak ras, nggak itu. Tapi tujuannya itu hanya untuk membantu orang yang kurang beruntung. Nah, kalau di Yayasan Hope Indonesia ini, kita seperti life cycle ya. Jadi mulai dari seorang wanita hamil, jadi mesti dari ada jabang bayi, sampai nanti dia lansia. Jadi semua program ada. Jadi ada pendidikan, ada kesehatan, ada membangun komunitas, dan juga pastinya ada bencana ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, membangun komunitas, dan juga bencana, itu kita lakukan. Jadi kekuatan kita itu direlawan sebetulnya. Karena nggak mungkin kita bisa lakukan ini sendiri. Gitu Pak Yudi. Banyak sekali kegiatannya saya dengar ya. Berarti saya pun juga udah pernah beberapa kali ya, menjadi relawan Hope. Dan kerjasama juga Hope Indonesia dengan Play Terapi Indonesia ini sudah beberapa kali ya, dalam acara gerakan Indonesia bermain. Wow, tahun ini kita akan mengambilkan, kalau biasanya offline ketemuan, sebuah pandemi, sekarang kita akan adakan online ya Bu ya? Benar, benar. Ini pertama kali, tahun pertama. Ya karena ada pandemi inilah. Ini satu pengalaman yang berbeda ya. Jadi tanggal 24 Juli hari Sabtu, jam 9 sampai jam 11 pagi, kita akan melibatkan 10 ribu anak ya Bu ya, dari seluruh Nusantara. Kita mengharapkan bisa sampai 10 ribu anak di Indonesia ya, bisa mengikuti kegiatan ini. Saya jelaskan sedikit ya kepada Bapak-Ibu sekalian, tujuan gerakan Indonesia bermain. Pertama adalah terciptanya generasi emas 2045, seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita Indonesia. Yang kedua adalah memenuhi hak anak bermain untuk tembuk kembang optimal. Ya ini satu hal yang sangat penting, yang dimana kita perlu berikan kepada anak. Ketiga, mempererat hubungan orang tua dan anak dalam keluarga. Karena kita percaya ketika orang tua dekat sama anak, ini akan membantu anak dalam perkembangannya sampai mereka dewasa. Yang keempat adalah mengembalikan budaya, nilai-nilai kebersamaan dan kegiatan sosial. Jadi ini bukan hanya satu kegiatan sesaat, tapi kita mau ini bisa membangun kembali nilai-nilai yang positif yang kita sudah miliki sebagai bangsa yang besar, yaitu kebersamaan dan kegiatan sosial, gotong royong misalnya ya. Dan yang kelima, melestarikan permainan tradisional Indonesia. Kita percaya ya, Indonesia ini kaya akan permainan tradisional. Ibu, waktu kecil main apa saja, Bu? Masih ingat, Bu? Nah, justru itu saya kalau ingat ya, karena waktu saya kecil itu sering pink sampai Udi, jadi sebetulnya saya tidak terlalu sering bermain, tetapi yang saya ingat itu lompat tali. Itu loh, yang dari dengkul terus sampai ke atas sampai... Terus itu, yang sembunyi, terus nanti susun batu, terus ketangkep tendang batunya. Apa sih di sini bilangnya benteng atau apa? Terus main ini congklak, congklak. Congklak, ya. Main bekel, bekel. Iya, iya. Kita punya masu kecil yang cukup bahagia ya. Oh iya, sangat bahagia, sangat bahagia. Iya, iya. Dan gerakan Indonesia bermain dicanangkan untuk memperingati juga Hari Anak Indonesia ya, Bu, ya? Benar, tahun ini, benar, iya. Oke, tepat sekali ya momennya. Dan pada IG Live hari ini, kita akan membahas topik bermain, mengembirakan hati, dan menyembuhkan. Ini kenapa Ibu memilih topik ini ya, sebagai tema kita hari ini, Bu? Nah, itu serunya. Karena kalau menurut saya itu bermain, itu adalah haknya anak ya. Jadi semua anak itu haknya itu bermain. Dan semua kita kalau mendapatkan hak kita, kita itu happy banget. Pak Yudi kerja kan? Kalau dapet gaji, seneng nggak? Wow, seneng banget. Kalau dapet bonus, seneng nggak? Seneng banget. Waduh, sakit kepala hilang ya? Iya, benar. Iya, jadi waktu kita dapetin hak kita, hati kita gembira, langsung deh yang namanya sakit, go, go, far away, gitu. Jadi, itu yang saya bayangkan ya, untuk topik hari ini. Iya, Bapak Ibu perlu mendengar nih ya, ini masa pandemi, di mana kita mendengar banyak kabar yang tidak menyenangkan ya. Ada saudara, keluarga, mungkin yang sedang sakit. Ini ada kuncinya nih ya, bahwa hati yang senang adalah obat ya, Bu ya. Jadi, kita bukan promosi ya, nama obat-obatan, vitamin, atau apapun juga ya, tapi hati yang senang itu adalah obat ya. Dari dalam, Pak Yudi, dari Pak Dalem. Benar, obat yang bekerja dari dalam dan bermain membuat hati senang ya, Bu ya? Benar banget. Baik, nah sebelum saya lanjut ya, lebih jauh dengan teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan juga ya, boleh diketik. Kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu tertarik bekerja dengan anak-anak? Oke, jadi sebetulnya Pak Yudi, kalau Pak Yudi kenal saya, ya, saya itu adalah seorang, ya tadi saya bilang kan, dari saya kecil itu kerjanya pingsan melulu, jadi saya kurang gaul. Saya nggak pandai gaul. Jadi, saya tumbuh besar itu, otomatisnya nggak suka anak-anak. Karena saya nggak rame gitu. Nah, tapi saya percaya Tuhan tahu ini area yang saya kurang, sehingga Tuhan taruh saya, cemplungin saya nih ke Hope. Jadi, sebelum saya dicemplungin ke Hope, Tuhan kasih dulu saya punya anak sendiri. Karena tadinya Pak Yudi, saya nggak bisa punya anak. Namun Tuhan itu kasih saya punya anak, kandung sendiri dua, ya mulai dari sana saya belajar mengasihi dan menyukai dunia anak. Eh, Tuhan mungkin pikir nggak cukup, cuma dua ya. Jadi, saya dicemplungin tuh ke Hope. Nah, di Hope itu awal-awal pertama saya itu di bagian panti asuhan dan kesehatan ibu dan anak. Lah, siapa lagi yang saya ketemuin Pak kalau di panti asuhan sama kesehatan ibu anak? Ya, anak lagi, anak lagi. Jadi, dari sanalah saya jadi menyukai anak-anak. Jadi, hari ini itu anak itu, dunia anak itu adalah dunia yang nggak terpisahkan dari kehidupan saya. Wow. Ya, teman-teman kita melihat ya, ada satu perubahan ya. pengalaman hidup ya, perubahan yang membantu ibu akhirnya dari yang tidak senang anak-anak menjadi senang kepada anak-anak. Sudah berapa lama ibu bekerja di Yayasan Hope Indonesia? Saya masuk itu April 2002. Jadi, baru 19 tahun lebih lah. Hampir 20 tahun. Wow. Itu cukup lama, Bu. Jadi, ibu punya experience ya, dengan anak-anak. Ya, kan dari tadi saya dengar nggak cuma anak-anak ya, sampai lansia ya. Betul. Kalau program Hope yang berkaitan dengan anak-anak, apa saja, Bu? Nah, seperti tadi saya bilang kan, mulai dari ibu hamil. Jadi, berarti berkaitan dengan anak itu mulai dari anak itu lahir. Terus imunisasi, kemudian perhatikan gizi anak-anak, terus ngajarin orang tuanya tentang parenting, terus pendidikan di PAU, terus sampai SMA. Terus karena kita bekerja di kalangan yang kurang beruntung ya, Pak Yudi. Jadi, kita ada program untuk anak itu yang terakhir adalah untuk mempersiapkan mereka dan memperlengkapi mereka masuk ke dunia kerja. Nah, kalau dalam urusan anak, itu terakhirnya. Kemudian mereka kan akan menikah lagi. Nah, mulai ketemu lagi deh, nanti ngelahiri. Selanjutan. Kemudian hidup ya, kalau ini, terutama Indonesia. Oke. Jadi, ibu liri, ya aktif banget ya, Bapak Ibu di komunitas. Saya dengar tadi, komunitas bahkan middle low ya, Bu ya. Di mana anak-anak yang beruntung, ibu melihat kerasnya kehidupan dan apa hubungannya, Bu, dengan bermain? Ya, sebetulnya tadi ya, seperti Pak Yudi katakan ya, bahwa anak-anak yang kurang beruntung ini keras hidupnya. Betul. Saya masih ingat ya, di tahun 2007, kalau saya nggak salah, itu daerah perapatan Coca-Cola ya, pedongkelan situ. Wah, itu lengkap Pak Yudi. Pak Yudi mau mulai dari anak jalanan, sampai itu loh, kapak merah, transgender, ya, you name it. Bahkan, mutilator pun ada di sana. Jadi, pembunuh anak yang dimutilasi, itu juga ada. Nah, di saat itu, benar banget yang Pak Yudi bilang ya, anak-anak kecil itu, seringkali, kalau di kalangan ini, mereka bahkan tidak punya waktu banyak untuk bermain. karena mereka harus cari uang. Penghasilan daripada anak, di saat itu ya, masih ada pengemis dan sebagainya, penghasilan mereka bisa enam sampai tujuh kali lebih banyak daripada kalau orang dewasa. Sehingga biasa, kalau Pak Yudi masih ingat ya, dulu di Jakarta itu, di perapatan jalan, suka ada ibu-ibu gendong anak, ngemis. Nah, itu penghasilannya akan lebih besar dengan membawa anak daripada kalau ibu itu seorang diri. Nah, jadi kehidupan buat anak-anak di komunitas yang kurang beruntung ini, atau kita sebut komunitas marginal, masyarakat marginal, mereka itu permainannya keras. Kalau kita narkoba masih bisa beli obat, kalau mereka pakai lem, jadi itu hal-hal yang berbahaya sebetulnya untuk kehidupan mereka. Nah, itu sebetulnya yang membuat kita berpikir bahwa kita mau kembalikan hak anak-anak tadi untuk mereka bisa bermain. Iya, saya bayangkan ya, anak-anak harus bekerja sejak usia dini ya. Jadi, bagaimana mereka mendapatkan hak-hak mereka untuk pendidikan dan saat ini kita bicara tentang bermain ya, Bu. Jadi, kenapa ya Hope itu jadi melihat ini bermain sebagai gerakan, Bu. Tidak hanya sekali saja acara-acara yang one time saja untuk diadakan. Betul. Jadi, begini Pak Yudi, kalau gerakan sebetulnya itu kalau bahasa Inggrisnya kan movement. Kalau movement itu selalu berhubungan atau berkaitan dengan yang namanya proses. Kalau proses berarti ada pertumbuhan. Yang namanya pertumbuhan itulah hidup. Orang kalau hidup tidak tumbuh itu tidak hidup, sudah mati. Jadi, yang namanya hidup pasti bertumbuh. Jadi, ada proses. Nah, kita sebut ini gerakan karena kita punya harapan bahwa ini akan terus berproses dan akan terus bertumbuh sampai anak-anak Indonesia mencapai generasi emas nanti di 2045. Apakah berhenti di sana? Kita tidak tahu. Mungkin ada gerakan lain lagi. Tapi saat ini kita punya goal sampai 2045 generasi emas untuk anak-anak Indonesia itu bisa tercapai. Mereka punya hak untuk bermain dan hak mereka untuk bisa belajar dan bertumbuh. ini harapan kita semua ya Bu anak-anak Indonesia bisa tumbuh sehat secara emosi mental tidak hanya secara fisik mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan hak-hak mereka secara sepenuhnya. oh iya ibu kan play trapis ya jadi kalau sebagai seorang play trapis juga boleh tahu apa permasalahan anak-anak yang sering ibu hadapi atau ibu tangani? Ya mayoritas ya jadi gak semua tetapi sebagian besar itu jatuh di depresi depresi stres depresi disini maksudnya itu mereka bahkan bayangin ya anak-anak loh bisa gak ada tujuan hidup atau lebih tepatnya saya boleh katakan mereka gak ada inspirasi untuk hidup nah itu kasian banget boro-boro main ya hidup aja mereka cuman bangun lakukan apa yang mereka itu sangat sedih nah itu rata-rata ya kebanyakan klien saya seperti itu iya ya kalau saya dengar ya tujuan hidup itu sangat penting ya seperti kita hidup dengan gairah ya kalau kita punya tujuan hidup benar semangat hidup kalau tidak ada tujuan ya bu ya betul banget berarti kondisi anak-anak ini banyak juga ya bu ya mengalami stres depresi ya di Indonesia ini mungkin ibu pernah dengar statistik juga ya bu ya berapa banyak anak yang terdampak ya dengan masalah mental emosi ini yang terakhir saya dengar kalau saya gak salah itu tahun lalu Pak Yudi ya tahun lalu pada saat pandemi itu di rumah sakit jiwa Bandung itu dipenuhinya sama anak-anak semua karena gadget ya saya masih ingat tahun lalu itu saya melihat ada satu anak anak-anak perempuan remaja dia gak bisa berhenti tiktok jadi kalau kita pikir tiktok itu adalah something yang kita lakukan kalau ini it's part of her life gitu loh jadi dia gini terus itu hanya salah satu ya jadi seperti itu sampean kayak gitu kasih ya saya kepikiran ya mungkin karena mereka gak bermain yang aktif yang positif ya akhirnya mereka menyalurkannya ke bermain yang mungkin lebih terfokus dan ter apa ya banyak waktu mereka gunakan ya dengan gadget ya daripada bermain bersama teman-teman ya nah kalau sebagai seorang play trapis bermain itu kenapa penting Bu untuk anak nah saya sangat tertarik sama tadi Pak Yudi katakan ya anak-anak ini tidak bermain secara positif hal ini sering sekali saya dengar dari ucapan orang tua ya bahwa anak saya main gadget anak saya gak bermain secara aktif tidak positif maaf tapi saya suka berpikir ya anak itu dapat gadget dari siapa ya anak itu gak mungkin pergi beli gadget sendiri pasti dari kita orang tuanya jadi saya sangat percaya ini bukan kesalahan orang tua mutlak atau kesalahan anak mutlak jadi itu pentingnya saya merasa kenapa pentingnya bermain karena sebagai play trapis kita bukan ahlinya kita bukanlah penjuru selamatnya kita bukan penolongnya tapi pada akhirnya yang akan menolong anak itu adalah orang tuanya yang akan menolong orang tua itu adalah perubahan mindsetnya jadi kalau dibilang bahwa bermain gadget adalah permainan yang tidak positif sebentar dulu permainan gadget juga banyak yang bagus masalahnya adalah di boundaries di batasan jadi saya perhatikan bahwa di play trapi salah satu hal yang sangat menarik adalah bagaimana membangun boundaries yang jelas batasan yang jelas dan konsistensi nah hal inilah yang sebenarnya membantu anak-anak ini akhirnya mendapat hidupnya kembali nah kalau hal ini di kita berikan kepada orang tua kalau sekarang Pak Yudi tahu itu ada yang namanya filial jadi kita membantu orang tua untuk membangun hubungan dengan anaknya itu bagus banget jadi sebetulnya nggak usah repot-repot ke play trapis namun kalau orang tua juga bisa mengerti bagaimana membangun hubungan dengan anaknya maka saya percaya anak itu otomatis akan lengket sama orang tuanya komunikasi koneksinya akan terjadi coba Pak Yudi pikirkan apa yang menyebabkan seorang anak bermain gadget itu biasanya melalui survei itu menunjukkan bahwa karena anak itu lonely jadi nggak ada teman main yang hidup nah ini di depan dia ada sesuatu yang menarik awalnya kan hanya dia mulai lama-lama jadi menarik lama-lama dia punya teman maya teman di dunia maya maksudnya sekarang permainan games itu kan mereka punya teman bisa ngobrol bisa segala macam jadi itu sebabnya jadi dalam hal ini kita tidak menyalahkan anak bermain gadget kita juga nggak mau menyalahkan orang tua sebagai penyedia gadgetnya tapi marilah kita sama-sama menyediakan wadah untuk bermain itu antara anak dengan orang tua kakak beradik di dalam keluarga ya jadi yang lebih penting sebenarnya adalah hubungan yang kita bangun orang tua dengan anak anak-anak dengan teman-temannya yang sebaya hubungan adik dengan kakak dan ibu tadi menjelaskan tentang boundaries jadi sebenarnya yang memiliki dalam playtrapi bukan terapis melakukan sulap gitu ya benar tapi boundaries dengan konsistensi yang kita bangun dan di dunia nyata anak bisa mengerti juga ada boundaries dan konsisten dalam hidup mereka jadi saya setuju banget bu karena kalau kita menyalahkan gadget sebagai penyebab akhirnya kita nggak fokus pada koneksi yang harus kita bangun padahal akar daripada anak kecanduan gadget adalah kesepian tadi ibu sudah katakan jadi terima kasih ini satu insight ya bapak ibu yang kita bisa pahami bahwa yang lebih harus kita fokuskan gimana dekat sama anak karena disitulah akhirnya bisa beralih dari yang akhirnya fokus ke gadget social media ke eh ternyata saya bisa nyaman ngobrol sama papa saya bisa fun bersama dengan keluarga dan teman-teman seperti itu ya bu mungkin gambaran ditampaikan ya teman-teman silahkan ya kalau mau ada pertanyaan karena ibu lili ini juga adalah seorang peleterapi silahkan kalau ada pertanyaan yang berubah dengan bermain atau juga dengan terapi bermain nah bu dalam konteks dunia modern kan lahan bermain itu semakin terbatas ya bu orang tua juga sibuk bekerja kurikulum sekolah juga sangat padat ya jadi ini mengakibatkan kesempatan bermain anak yang aktif itu berkurang nah sekarang ya kan tadi ibu bisa jelaskan ya banyak permainan online yang positif juga ya kan itu permainan yang praktis dan mudah dilakukan ya saat ini adalah game online jadi gimana bu kita bisa memanfaatkan game online itu secara positif juga menurut ibu bagaimana ini seru ini pak yudi karena kalau kita kan bilang ya aduh anak-anak ini ya dari pagi sampai malam di laptop terus di handphone terus atau whatever it is saya tanya dia pak yudi sejak pandemi pak yudi lebih banyak di depan layar atau berada hidup di luar layar di layar bu karena bekerja di rumah bu betul bayangkan anak pak yudi bilang aduh ini papa kecanduan ya kita melihat anak kita kecanduan padahal saya sendiri loh pak sejak pandemi itu sekarang saya kalau keluar dari layar itu paling apa mandi makan tidur ya kan jadi kalau kita gak jeli menyiasati waktu bisa-bisa kita gak punya waktu sama anak ya kan kayak contoh pak yudi ibu lili nanti ya kita ig live saya lihat di schedule saya ya seperti itu jadi terisi demikian juga anak-anak tadi-tadi saya bilang kan karena kesepian lah akhirnya mereka menemukan kehidupan di dunia maya jadi kalau kita pintar menyiasati maka saya merasa zaman dulu yang saya belajar adalah rutinitas atau schedule ya life schedule itu sangat menolong jadi bagi keluarga yang memang sudah dari kecil keluarganya mempunyai jadwal itu udah lebih enak untuk mengembalikan lagi namun bagi keluarga yang belum pernah membangun kebiasaan punya life jadwal kehidupan ya maksudnya pagi ngapain maka gak ada kata terlambat masih bisa dimulai dari sekarang yaitu disusun oke kalau anaknya masih kecil gampang sekali karena kan anak kecil kita yang ngatur yang lebih susah biasanya saya dengar itu adalah kalau anak-anaknya udah remaja udah gak bisa diatur mereka udah punya teman sendiri dan sebagainya jadi tip saya itu adalah mari sebagai suami dan istri apabila kita berumah tangga kalau masih lengkap pasangan kita mari kita diskusikan jam berapa yang kita mau bersama-sama dengan anak-anak misalnya mau pagi kita sarapan bareng misalnya jadi waktu sarapan itu bisa main sebentar loh Pak Yudi misalnya bangun pagi kita sarapan kita bisa bilang oke bagaimana nih emosi kita pagi hari ini misalnya oke masing-masing bisa share kemudian karena semuanya di rumah kan sekarang kerja di rumah belajar di rumah jadi bisa makan siang bareng juga kan nah waktu makan siang bareng itu juga bisa dilakukan sesuatu hal yang jadi permainan lagi misalnya anak yang agak besar mulai menata meja anak yang satu bantu potong buah itu juga adalah hal yang bisa dilakukan bersama nanti waktu makan malam misalnya ada lagi schedule bersama habis makan malam kita main sebentar yuk gitu jadi itu bisa dilakukan Pak Yudi disiasati mungkin seperti itu jadi dijadwalkan dengan jadwal yang jelas dalam keluarga itu akan sangat membantu anak-anak kita kalau untuk anak yang lebih kecil pasti lebih mudah karena mudah diatur kalau untuk anak remaja ada challenge pastinya orang tua harus pintar-pintar mengambil hati anak bener betul kita mungkin perlu lebih melayani untuk awalnya kalau anak malas-malesan siapin makanan dan makanannya perlu yang enak-enak saya pikir baru mereka semangat anak-anak mungkin siapin apa bisa ikutan lagi anak sekarang bisa ikutan bisa sama-sama lihat di youtube Pak Yudi kan sekarang ada youtube mau makan apa oke kita siapin bareng-bareng seru Pak seru saya juga suka masak dan saya percaya hormon positif keluar ya kalau kita makan enak hormon apa keluarnya dopamine dan hal lain lagi adalah biasanya ibu-ibu itu kan nyuci jemur anak-anak itu bisa membantu menjemur itu permainan lagi itu permainan betul cuci piring di rumah juga yang penting disiasati jadi mereka nggak melihat itu sebagai beban tapi mereka merasa serunya sama mama jadi untuk cuci piring bisa ngobrol eh tadi gini aduh ambil sabun taruh di hidungnya itu permainan yang sangat indah ya jadi jangan kita buat itu menjadi satu kayak beban bu pekerjaan rumah tapi itu bisa menjadi sesuatu yang membangun koneksi juga hubungan orang tua dengan anak jadi lebih dekat bener sekali bapak ibu kita punya dapat ide bahwa dalam keseharian yang kita lakukan di rumah pun walaupun bapak ibu bekerja di rumah work from home anak-anak juga study from home semuanya bisa kumpul akhirnya di rumah yang biasanya hanya tempat beristirahat saja mungkin karena semuanya pergi ke sekolah pergi ke kantor rumah sudah capek sekarang kita bisa mengatur energi kita pagi hari biarlah itu menjadi momen kebersamaan siang hari kita bisa punya waktu bersama malam hari juga ya bisa nonton bahkan gulung kaos kaki bareng lipat handuk bareng itu seru banget jadi rumah ibu lili ini kayaknya sangat rapi kalau saya dengar semuanya handuk pun digulung oh iya karena di kantor tadi semua kita digulung kaos kaki karena gak ada tempat rumah kita tempatnya terbatas jadi semua digulung jadi kecil bisa muat iya jadi apa pengalaman ibu ya dengan keluarga saya dengar tadi ibu anaknya dua dengan suami pengalaman yang mungkin menyenangkan atau lucu yang ibu ingat dan tidak terlupakan di masa pandemi ini mungkin oke jadi anak-anak itu sekarang udah gede ya tapi kita itu punya kebiasaan dulu ya dari sebelum pandemi setiap weekend kita itu suka makan keluar nah kebetulan keluarga kami itu adalah orang yang faithful jadi once kita tahu satu restoran setiap weekend kita ke restoran gitu dan jadi udah tahu udah kayak rumah sendiri gitu nah yang kami lakukan selalu sambil menunggu makanan keluar kita itu main ludo bareng itu udah setiap hari nah kalau bicara sesudah pandemi kita di dalam rumah kita itu di kamar dari masa kecil anak-anak kita punya pojokan yang kita sebut game center ada meja ada kursi tempat main game itu ya sudah game center bener jadi kita mau main kartu dan itu adalah kegiatan setiap habis makan malam walaupun cuma setengah jam tetapi itu adalah hal yang bonding disana juga tempat kita bisa share kita juga bisa melihat karakter anak kita ada satu yang suka mau ngalah yang satu gak mau ngalah nah itu jadi kesempatan dimana kita bisa masuk dan mengajar mereka itu seru itu seru banget kita udah segede gini kita masih bisa hide and seek jadi seru oh gitu iya 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 perlu denger nih bu ya bu lili main hand hand tapi itu jadi menyenangkan kita aja bisa tertawa bagaimana remaja pun gak perlu main yang harus keluar harus jauh mungkin harus ke Bali gak harus saat ini cuma punya game center aja di rumah yang disediakan kartu permainan-permainan yang board game dan permainan tradisional yes betul congklat itu kadang-kadang kami main congklat bekel bu itu bisa di benar itu seru banget untuk anak remaja karena koordinasi semuanya juga benar iya guli tau gak Pak Yudi tau guli apa ya apa kelereng betul iya kelereng kan itu juga seru bisa main seru pokoknya iya iya saya aja udah besar suka main kelereng bu jadi lagi kan juga sempat waktu berapa bulan orang main layangan saya lihat jadi masa pandemi ini permainan-permainan tradisional pun akhirnya orang mainkan lagi ada lagi Pak Yudi yang suka kamu lakukan sejak pandemi suami saya itu suka bikin pizza jadi nanti kalau sudah selesai daunya nah anak-anak itu dateng ini yang pasang cheese-nya pasang sosis-nya jadi mereka pasangin sendiri jadi nanti habis dipanggang waktu keluar ini jadi mereka seru seru banget itu salah satu hal yang kami suka lakukan bersama saya pikir itu seperti eksperimen juga ya untuk anak-anak mereka bisa eksperimen jadi membuat masakan pun atau makanan pun itu satu permainan yang menyenangkan saya dengar dari ibu jadi bapak ibu jangan bingung go food lagi atau grab food di rumah kalau kita ada anak-anak kebersamaan itu bisa dibangun dengan masak bareng dengan menikmati waktu kebersamaan momen kebersamaan itu wow baik ada pertanyaan silahkan ya bapak ibu jangan segan-segan karena disini tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali insight yang kita bisa belajar dari ibu lili dari pekerjaannya beliau dalam komunitas di ISN Hope Indonesia maupun dalam profesinya sebagai seorang playtrapis kalau boleh ibu memberikan saran kepada orang tua yang hadir disini apa bu tentang berkomunikasi dengan anak lewat bermain mungkin ada beberapa tips yang ibu mau bagikan bermain seperti apa sih yang bisa membantu komunikasi orang tua dengan anak otomatik kalau saya belajar dari playtrapi selama menjadi playtrapi beberapa tahun saya merasa bahwa kita terlalu sering mengajak anak mengerti dunia kita atau masuk ke dunia kita jadi salah satu tips yang saya mau share untuk kita semua karena saya juga orang tua adalah kita yang masuk ke dunia anak jadi anak yang menjadi center bukan berarti mereka menguasai kita tetapi untuk bermain jadi apa yang dia mau main supaya dia menikmati bayangin Pak Yudi kalau main ikutin mainan saya mereka gak suka itu akhirnya mereka bosan waktu mereka bosan mereka mulai cranky nah tapi kalau kita memainkan permainan yang mereka suka kita kan lebih punya self-control ya kita gak suka juga kita masih bisa main kayak gitu tapi dengan begitu kita membangun koneksi itu dan akhirnya nanti hubungan itu akan terjalin indah jadi tips saya cuma satu bahwa kita ingat kita mau masuk ke dunia dia dan biarkan dia bahagia ingat hak anak adalah bermain waktu dia main dia senang waktu dia senang dia sehat kita orang tua jadi senang iya jadi banyak perubahan positif bisa terjadi ya bu ya waktu kita masuk ke dalam dunia anak karena anak itu punya cara berpikir yang berbeda yang kadang kita gak pahami sebagai orang tua ya bu kita kita perlu lihat listen mungkin recognize perasaan mereka dan apresiasi apa yang mereka lakukan yang positif betul terima kasih bu satu lagi pertanyaan terakhir apakah ibu ada saran juga untuk para profesional di bidang mental health mungkin dokter psikolog psikiater para konsulor yang bergabung bersama dengan kita dalam mengenangani klien anak ini maksudnya sorry sekali lagi ini pertanyaannya saran saran untuk para profesional tips-tips ya kalau mereka menangani klien anak oke wah ini pasti kalau namanya udah profesional pasti udah tahu semua tapi kembali lagi seprofesional profesionalnya kita kita sama-sama manusia kita semua pernah kecil kita mungkin sekarang orang tua maka saran saya cuma satu kalau ini untuk anak klien kita adalah anak mari kita kenali dunia mereka masuk ke dunia mereka dan bermain bersama mereka mereka akan buka dirinya nantinya itu aja oke jadi kita pun percaya bahwa kita harus bangun dulu hubungan masuk ke dalam dunia anak jangan terburu-buru ya bu tidak bisa dipaksakan hubungan itu jadi hubungan itu adalah sebuah proses yang kita juga bangun perjalanan bersama dengan anak gak mungkin insta dalam kita membangun hubungan Indomie aja yang instan iya dan end katanya jadi oke ini intermesio aja ya bapak ibu ya jadi di saat ini ya di masa pandemi ya bu ya kan gak mudah ya untuk kita semua ya kalau ibu sebagai ya ya boleh katakan di yayasan sosial ya yang melihat kesehatan mungkin ibu ada hal yang kita perlu ingat juga bu mungkin sorry ulang kesehatan apa maksudnya ya di saat ini kan ibu dari Yayasan Hope Indonesia kan mungkin ibu ya juga berkecimpung di bidang kesehatan ya saya dengar tadi ya nah kira-kira apa pesannya ya untuk bapak ibu kalian disini yang di rumah saja ya mungkin sedang galau ya kan sudah mengalami ya cemas ya oke ya ini karena dalam dua minggu terakhir ini ya terus ya Pak Yudi ya sebetulnya saya seperti drug dealer dalam apa sih apa itu namanya mafia drug dealer gelap ya seperti itu kejar-kejaran antara waktu ya karena ini nyawa dan ini bicara harga waduh benar-benar melihat ya orang ada yang bersyukur yang bisa bertahan hidup tapi ada juga yang gak berhasil mereka meninggal nah saran saya itu di saat sekarang ini hal yang pertama adalah kita harus percaya bahwa kita gak bisa lewatin ini sendiri oke mulai dari diri saya saya harus prokes saya harus jaga diri saya ya ada orang yang udah tahu dia positif tapi dia pikir dengan dia pakai masker dia mesti tetap keluar jangan karena kalau saya positif saya kemungkinan akan menularkan kepada orang lain jadi saya diam-diam aja udah di rumah baik-baik jangan marah-marah karena saya hadapi ya banyak sekali yang ngedumel ya pelayanannya lambat sekali ini obat belum dikirim ini gimana ini begini jadi saran saya kepada teman-teman kalau begitu ada gejala langsung di PCR langsung ketemu dan kalau diaubati di sejak awal insyaallah semuanya hidup semuanya selamat oke tapi yang problem biasanya adalah orang yang suka diem-diem karena merasa gak mau orang lain tahu atau apa itu nanti waktu diminta tolong adalah sudah di stage yang susah nah itu menyusahkan semua orang bukan hanya diri dia sendiri tetapi semua nakes rumah sakit ICU sekarang full jadi alamat baiknya kalau kita menjaga diri nah tapi yang paling penting di atas semuanya Pak Yudi kita harus tenang harus tenang kita harus rajin berdoa dan percaya hidup mati gak di tangan kita tapi kita beri yang terbaik kita lakukan prokes kita jaga saling di saat kita bersama-sama di saat kita berdoa saya percaya kesembuhan itu ada jadi jangan marah-marah karena itu membuat hormon yang keluar negatif semua kita perlu bermain supaya kita senang nah itu dia sesuai dengan itulah obat iya itu maksud saya bu jadi kalau kita cemas kita ngedumel marah-marah pikiran negatif sebenarnya bermain itu adalah satu obat yang luar biasa kenapa dengan bermain kita jadi senang keluarlah hormon yang positif turunlah hormon yang membuat stres dan akhirnya tubuh kita menjadi lebih kuat pastinya tapi tadi kita diingatkan lagi jaga prokes jangan diam kalau kita ada jala karena semakin ditangani itu semakin baik supaya kondisinya bertambah berat baik terima kasih Ibu Lili sudah bersama dengan kami hari ini saya sangat menghargai kontribusi Ibu hari ini sebagai narasumber di IG Live Cipta Aliansi Edukasi Cipta Aliansi Edukasi adalah lembaga pelatihan profesi yang memberikan pelatihan kepada para profesional di bidang kesehatan emosi mental pendidikan dan terapi bekerjasama dengan Play Terapi Internasional juga menyelenggarakan program sertifikasi internasional terapi bermain saya juga mau infokan dua minggu lagi tepatnya hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 jam 17.15 sampai jam 18 di waktu yang sama di hari Rabu dua minggu lagi kami akan mengadakan IG Live berikutnya ya dengan topik membangun resiliensi diri menggunakan permainan yang terapetik jadi semakin kita berkelanjutan ya membahas lebih dalam lagi ya tapi khususnya membangun resiliensi topiknya bersama dengan narasumber Ibu Yuliati ya beliau seorang Play Terapis juga dan supervisor Play and Creative Art kami tunggu kehadirannya ya Bapak Ibu sekalian follow IG Live Cipta Aliansi Edukasi untuk mendapatkan info IG Live kami selanjutnya saya ingatkan kembali hari Sabtu nah tanggal 24 Juli yes ya 2021 ya jam 9 pagi ya akan diadakan gerakan Indonesia bermain ya walaupun jaman online sekarang tetap bisa bermain Bapak Ibu ya yes bikin hati senang dan bisa menyembuhkan tadi kata Bu Lili ya bermain bikin hati tenang dan bisa menyembuhkan ya silahkan cek infonya mengenai gerakan Indonesia bermain di IG Cipta Aliansi Edukasi dan IG Hope Worldwide Indonesia ya selamat sore Bapak Ibu salam sehat selalu terima kasih lagi Ibu Lili sudah bersama dengan kami terima kasih Pak Yudi saya ending ya Bu terima kasih ya terima kasih selamat menikmati